Intro Korem 022 Pantai Timur memperingati hari jadi tentara nasional Indonesia ke-74 Upacara ini dipimpin langsung oleh Dandrem 022 Pantai Timur, Kolonel Infantri Raden Wahyu Sugiyarto digelar di Makorem 022 Pantai Timur, Pemantang Siantar Peserta upacara diikuti oleh seluruh TNI sejajaran Korem 022 Pantai Timur, Polri, Aparatur Sipil Negara, Forkopim Da Kota Pemantang Siantar dan Kabupaten Simalungun, serta Toko Agama dan Masyarakat Panglima TNI Marsakal Haji Cahyanto dalam amanatnya yang dibacakan oleh Dandrem 022 Pantai Timur menyatakan tugas TNI tidak terlepas dari perubahan lingkungan strategis yang berkembang dinamis dan semakin kompleks Untuk menghadapi kompleksitas, diperlukan postur TNI ideal yang dibangun sesuai dengan kebijakan pertahanan negara dan disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan Usai menggelar upacara, Korem 022 Pantai Timur memberikan bantuan kepada para warak Kauri serta dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng Ini sudah kita laksanakan hampir satu bulan Jadi banyak lebih kepada bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kami meraksanakan pemobatan, kemudian area bakti dan lomba-lomba segala macam Anjang sana ke Patiak Cuhan, juga kemarin terakhir ke TPA Kemudian dihadapkan dengan harapan kami ke depan Tentunya juga kita terkait dengan momen ulang tahun ini Kita melihat kelas kembali ke belakang sebagai intervensi diri kita Evaluasi, tentunya mengandung harapan ke depan Harapan kami, prajurit TNI bisa menjadi prajurit yang profesional Efektif, efisien, modern, dan yang terutama dicintai oleh rakyat Dari pemantang siantar Sumatera Utara Jo Ambarita Triberata TV Salam Triberata Jangan lupa like, share, dan subscribe